Nah, untuk menampilkan komentar berdasarkan feedback by feedback ID, kita butuh membuat view terlebih dahulu dan kita akan gunakan konsep yang namanya parameter yang juga sudah disupport oleh core. Jadi, kita klik tanda tambah di sini, create new view, dan kita pilih yang grid, dan kita kasih nama comment by feedback. Seperti ini. Dan untuk menampilkan komentar berdasarkan feedback ID, kita perlu menambahkan filter dan juga konsep parameter yang disediakan oleh core. Di sini teman-teman bisa klik filter, dan kita bisa tambahkan di sini filternya, yaitu feedback.id, yang adalah field default sebagai primary key, dan kemudian kita kasih parameter dengan $param.feedback.id dengan huruf besar. Yang kemudian kita tambahkan parametarnya yaitu feedback ID, di sini. Dan tipenya bisa nambah data text, dan berhubung ini adalah ID-nya text, jadi kita pilih text, dan juga required untuk memastikan bahwa feedbacknya di provide untuk mendapatkan komentar-komentar berdasarkan feedback tertentu. Jadi, kita update, dan ketika filter yang sudah kita gunakan, di sini sudah ada feedback ID yang bisa kita pakai untuk melihat berdasarkan komentar berdasarkan feedback ID. Nah, ID-nya dari mana? Kita bisa ke all feedback di sini. Dan di sini kalau kita hover di angka 1234, di sini kita bisa klik copy ID. Dan kita kembali ke view command by ID, dan kita paste di sini. Dan kalau kita apply, ini adalah komentar-komentar yang dari feedback ID ini. Begitu juga yang kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Nah, sebelum itu, kita juga butuh menambahkan permission, jadi kita ke authentication setting, user role, public, dan table view and permission di command. Kita ada command by feedback yang baru ya. Jadi kita hanya ingin select saja, karena update dan delete tidak diperlukan, hanya untuk melihat. Nanti ketika kita butuh insert command, kita bisa ganti lagi permission-nya. Dan sekarang, kita sudah bisa menggunakan dan menampilkan komentar berdasarkan feedback ID. Namun, karena terjadi perubahan, yaitu kita membuat view baru, menambahkan permission baru, dan juga menggunakan parameter, kita bisa menggunakan parameter, kita bisa menggunakan kode dari core configuration kita dan schemanya terutama. Jadi kita ke text editor dan ke terminal. Di sini, kita butuh menjalankan lagi npx core code gain dengan path-nya src, agar file core.schema.json berubah. Jadi kalau kita get status di sini, seharusnya terdapat perubahan di sisi core.schema.json. mungkin kita bisa git div sarsi or schema untuk melihat perbedaannya apa saja disini kita perbesar sedikit jadi ada perubahan tentunya feedback kemudian ada komen masih sama dan ada permission disini all feedback all member kemudian all comment dan comments by feedback ini yang baru ya jadi schemanya sudah di update secara otomatis dan sekarang kita sudah bisa menampilkan komentar di detail page kita npm start lagi disini oke kita tambahkan dulu link disini untuk kembali ke halaman sebelumnya yaitu halaman main untuk memudahkan navigasi kita gunakan button saja dan sekarang kita akan menampilkan komentar berdasarkan feedback id jadi di atas sini selain all feedback kita juga butuh data yang kita akan rename atau kita ubah namanya sebagai comments disini kita gunakan core context view yang kita gunakan adalah comments by feedback feedback menyesuaikan dengan nama yang tadi kita sudah buat di table view nya dan kita ambil semua use list row hanya saja dengan beberapa option yaitu parameter yaitu feedback id dengan i besar yang adalah id yang kita dapatkan dari use params disini dan kemudian kita sudah bisa menampilkan komentar di bagian bawah sini kita cek apakah comments nya sudah ada dan jika sudah ada maka kita loop comments nya dengan matte kita gunakan li saja dengan class name nya adalah comment box edit dengan key yaitu comment id dan juga image avatar dan juga paragraph yaitu comment.body avatar nya kita random saja diambil dari unsplash dan kemudian sudah kita save terdapat error sedikit disini li nya belum ditutup ya betul sekali disini li nya harus kita tutup dulu dan kita juga butuh ul ya di sebelum div dan disini sebelum oh disini di atas nya kita tambahkan kita tambahkan ul ul juga dengan class name comment box dan kita butuh div juga disini dengan class name comment box disini berarti comment box folder dan div nya juga kita tutup jangan lupa oke berhasil dan compile nya juga berhasil sekarang kita cek ke browser dan ini di hasilnya ada title ada feedback description dan ada dua komentar yang sesuai dengan komentar id di yang ada di dashboard core disini ada dua komentar untuk history dan share project dengan beberapa kita bisa back disini dan kita share project beberapa pengguna disini hanya ada satu komentar jadi datanya sudah dinamis dan sudah tepat